Sebanyak 927 peserta yang terbagi dalam dua gelombang mengikuti International Conference on Education Universitas PGRI Palembang yang diadakan di Ballroom Hotel Windam, Palembang. Universitas PGRI Palembang menyelenggarakan International Conference on Education Universitas PGRI Palembang dengan tema Inovatif, Kolaboratif, Planning Research to Face Digital Education Transformation. Rektor Universitas PGRI Palembang, Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI mengatakan dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di dunia, khususnya di Indonesia dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0 dan sekaligus akan dapat memotivasi mahasiswa untuk menulis artikel dan mempublikasikannya pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Dalam perhelatan ini juga, PGRI Palembang telah menggandeng Atlantic Press sebagai publisher yang akan mempublis makalah-makalah terpilih dari para presenter dan juga menyiapkan 20 orang reviewer yang memiliki track record luar biasa dalam dunia publis internasional. Konferensi internasional ini sendiri menghadirkan narasumber yang sangat kompeten berasal dari 8 negara yakni Indonesia, Pakistan, Filipin, Thailand, Amerika Serikat, Nepal, India, dan Kanada dan juga diikuti oleh 194 partisipan dan 580 orang presenter yang juga berasal dari berbagai negara diantaranya Indonesia, Kogo Afrika, Inggris, Sydney, Australia, Bangkok, Thailand, Vietnam, Bangladesh, India, Singapura, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan ini sendiri tetap dilaksanakan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga menyiapkan fasilitas Zoom Cloud Meeting bagi narasumber maupun peserta yang tidak dapat hadir langsung dalam seminar ini. Seminar internasional dengan tema inovatif, kolaboratif, planning research to face digital education transformation ini sendiri diikuti oleh peserta dari berbagai negara dan dilakukan secara virtual selama 4 hari mulai tanggal 25 sampai dengan 28 Januari 2021. Ketua Pembina PGRI Sumatera Selatan Haji Ahmad Zulinto MM, beliau mengatakan melaksanakan seminar internasional yang diikuti para mahasiswa di Universitas PGRI yang mengambil S2 di Universitas PGRI. Ini kita lakukan adalah satu upaya kolaborasi ya bahwa mereka perlu pemahaman, pengetahuan yang tidak hanya ada di internal kita artinya hanya ada di kawasan kita tapi juga penting kita harus berkolaborasi dengan orang luar bahwa tadi diambil oleh Pak. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua YPLP PT H.A. Melia Rosani SHMH dan Prof. Juliansa SEMSA PSD selaku Kepala LL Dikti Wilayah II. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.